Intro Diduga karena permasalahan keluarga seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya di Dusun 2, Desa Seilama Asahan, Sumatera Utara. Tak hanya sampai di situ, usai menganiaya istri hingga tewas, pelaku yang diketahui kabur ke rumah keluarganya juga nyaris bunuh diri dengan cara melukai salah satu tangannya hingga nyaris putus. Pihak keluarga korban yang mengetahui kejadian naas tersebut menangis isteris karena tak menyangka kalau korban tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Menurut keterangan, kejadian dipicu dengan adanya permasalahan keluarga usai sholat idul fitri beberapa waktu lalu. Kemudian keributan diantara keduanya kembali terulang hingga pelaku akhirnya tega menganiaya korban dengan menggunakan kampak hingga korban meregang nyawa. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban telah dibawa petugas kepolisian untuk dilakukan otopsi, sedangkan sang pelaku masih menjalani penanganan di rumah sakit swasta di daerah Kisaran. Melakukan pembacokan terhadap istrinya dan menggunakan kampaknya di leher. Kemudian setelah pelaku membacok istrinya, kemudian dia berusaha juga melukai dirinya dengan mencoba memotong tangannya sebelah kiri. Akibat peristiwa itu Pak? Akibat peristiwa tersebut istrinya meninggal dunia di TKP. Sementara sekarang pelaku lagi dirawat di rumah sakit Wirausada Kisaran. Membutuhkan pertolongan karena tangannya hampir putus. Dari Sumatera Utara, Rasit Rido, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!